Intro Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terus meluas di Kabupaten Tuban. Terbaru, PMK menyebabkan sapi kurban milik Hendi Edo Prasetyo, 28 tahun, warga Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Rabu siang mati. Peternak rumahan ini terlihat berkaca-kaca, meratapi kematian seekor sapi jenis limosin miliknya. Sebelum mati, sapi seberat hampir 400 kg ini, pemilik sempat memberikan perawatan intensif selama seminggu. Namun, nyawa sapi jenis limosin ini tetap tak tertolong. Terlebih, dua ekor sapi lain miliknya sedang dalam kondisi kritis terpapar virus PMK. Kematian ini membuat Hendi cukup terpukul, sebab sapi yang telah dipelihara berbulan-bulan ini telah ditawar pembeli seharga 17 juta rupiah. Rencananya, sapi akan dijual sebagai hewan kurban pada idul adha. Menurut Hendi Edo Prasetyo, tiga sapi miliknya terjangkit PMK sejak seminggu lalu. Satu di antaranya mati, sedangkan dua lainnya kritis. Padahal ia membeli sapi-sapi ini tiga bulan lalu dengan harga belasan juta rupiah. Mas, sapinya ada berapa ini? Ada tiga ekor, Pak. Yang kena PMK? Kena semua ini, semua yang satu itu meninggal, sudah parah. Itu sakitnya sudah berapa hari? Sakitnya sudah sekitar satu mingguan. Itu sapi itu dipelihara sejak kapan, Mas? Sejak tiga bulanan, Mas. Sudah rencananya? Dan rencananya mau dijual hari raya ini. Tidak Raya ini? Iya, Tidak Raya ini. Tapi keburu mati itu ya? Keburu mati. Harganya berapa itu? Harganya 17 juta. Kalau yang kecil ini, Mas, sudah sakit berapa hari? Yang kecil ini sudah satu mingguan. Sudah satu mingguan? Iya, sudah satu mingguan kena penyakit. Selama ini upayanya apa, Mas, untuk menyembuhkan ini? Sudah disuntikkan ke mantri hewan itu, Mas. Tapi masih begini ya, Mas. Bagaimana lagi? Selanjutnya, bangkai sapi dikubur di samping kandang. Hendik berharap adanya bantuan pengobatan dari dinas terkait untuk dua sapinya yang kritis, agar sapinya dapat sembuh kembali. Terima kasih telah menonton.